Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang senantiasa masih memberikan kita penikmatan Di antaranya adalah ni'mat sehat dan juga ni'mat iman Sehingga pada pagi hari ini pembalik Raksana oleh kita membaca sebuah risalah kitab Yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi Karya dari Sheikh Saleh bin Abdillah bin Hamad al-Usaymi Hafidhullah Ta'ala Alhamdulillah Dan kita telah sampai kepada pembahasan Poin yang ke-9 Yang mana Sub pembahasan kali ini bertemakan Yaitu bersabar dalam ilmu Tahammulan Dari sisi mengambil ilmu itu sendiri Maksudnya belajar Wadaan Dan dari sisi memberikan ilmu itu sendiri Yaitu pengajaran Yaitu mengajarkan Berarti disini Bersabar dalam belajar dan mengajar Silahkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kemalik Walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati dan dalam mendawahkannya jadi setiap hal yang mulia dari perkara-perkara yang tidak karena setiap yang mulia dari perkara atau sesuatu itu tidaklah didapati kecuali dengan bersabar ini sebuah kaedah dari Sheikh bahwasannya segala sesuatu yang mulia itu harus didapati dengan bersabar apa artinya diusul salasa dijelaskan oleh Sheikh yang maknanya adalah menahan menahan diri kita ini merupakan bab kelanjutan dari pembahasan At-Ta'ani yang kemarin ya tidak tergesa-gesa tarkul ajalah saya berlanjut dan sesuatu yang paling besar yang dicari oleh jiwa adalah mencari kemuliaan talabal ma'ali dimana seseorang itu pasti ingin mencari sesuatu yang tinggi atau tujuan yang tinggi puncak dari tujuannya ketika orang bermimpi pasti mimpi tidak nanggung-nanggung ingin menjadi ini dan ia pun ingin meraih dan menggapainya itulah puncak tertinggi ya dari impiannya apa itu ya lanjut ini ia bersabar ya maksudnya apa yang mana dia harus melaksa dirinya untuk apa bersabar untuk mendapatkan atau mencari atau meraih al-ma'ali tadi ya kenapa demikian ada kata asabru dan musabara ini memiliki perbedaan dan oleh sebab itu ya asabru dan musabara ya bersabar dan melatih kesabaran makmuran dia diperintahkan ya diperintahkan oleh siapa oleh agama dengan keduanya jadi agama memerintahkan para pemeluknya yaitu agama islam tentunya agar pemeluknya umat islam muslim ini asabru dan musabara ya dia bersabar dan melatih kesabarannya untuk mewujudkan untuk mewujudkan atau membangun menggapai fondasi dasar keimanan keimanan tarotan ya terkadang bisa juga untuk apa tahsili kamali ya untuk mewujudkan kesempurnaan iman ya karena dengan bersabarlah orang tersebut ya bisa menggapai pokok fondasi keimanan serta bahkan bisa menggapai kesempurnaan dari keimanan bahkan tarotan ukhram ya yang lain lebih tinggi daripada itu yaitu merasakan kelezatan iman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-imran ayat 200 wahai orang-orang yang beriman kata Allah ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru yaitu ya kata Allah isbiru bersabarlah kalian wasabiru dan kuatkanlah kesabaran kalian apa sih perbedaan antara asabru dan musabaroh al-farqubay nah perbedaan dari keduanya asabru itu bersabar ketika tidak ada lawan ya perhatikan asabru itu bersabar ketika tidak ada lawan atau tidak ada hal-hal yang bisa menghilangkan kesabarannya bisa difahami sampai sini yang dimaksud dengan asabru ya contohnya dia ini bersabar dalam apa asabru ala ta'atillah bersabar di atas ketahatan kepada Allah kita ambillah dia merupakan sosok yang memang sudah alim begitu ya maka ini namanya asabru tapi yang lebih harus dikuatkan ketika dia bermusobaroh ya bermusobaroh apa musobaroh musobaroh itu adalah bersabar ketika adalah ketika ada lawan dalam menghadapi hal yang mengganggu kesabarannya contoh misalkan ketika orang berpuasa ya ternyata dari sekelilingnya tidak berpuasa dan menampakkan hal-hal yang nikmat di matanya maka sejatinya dia harus bermusobaroh bukan hanya bersabar lagi tapi harus bermusobaroh di atas dari sabar musobaroh itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan is biru waso biru bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran wa ta'ala wasbir nafsaka ma'alladhi layada'u la'abbahum bil'gada'wa wal'asyi yuridu wajah Allah memerintahkan lagi dengan syiqahnya fi'il amr wasbir ya dan bersabarlah ya sabarkanlah nafsaka dirimu ya ma'alladhi bersama orang-orang yang yada'una yang menyeru robbahum yang berdoa kepada rob mereka bil'gada' ya bukan godawah ya bil'gada' ya nah bil'gada' apa artinya itu? pada pagi pada pagi hari wal'asyi dan sore hari yuriduna wajah yang mana mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah yaitu mengharapkan rahmat ya kan mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala wasbir kata Allah subhanahu wa ta'ala dimana syiqah menukilkan ayat ayat ini untuk mendukung ya nasihat-nasihat yang beliau berikan pada bab ini kita lanjut kala Yahya bin Abi Kathir kala Yahya bin Abi Kathir in di tafsiri in Hathal Hathihi Al-Ayat Haya Majalis Al-Fikhi berkata Yahya Ibn Kathir dalam Tafsir ayat ini Bahasanya Yang dimaksud Adalah Majelis Fikir Majelis Fikir Iya Jadi yang dimaksud adalah Bersabar dalam Menghadiri Majelis Majelis Fikir Yahya Ibn Kathir Di dalam menafsirkan ayat ini Menjelaskan ayat ini Sabar yang dimaksud Allah SWT Beliau jelaskan Beliau tafsirkan adalah Bersabar Dalam menghadiri Majelis-majelis Fikir Majelis-majelis Ilmu Begitu Ketika dinukilkan Ayat Sabar ketika tidak ada Halangan Sabiru Bersabar ketika ada halangan Ya Ini ketika menghadiri Menghadiri Majelis-majelis Ilmu Dan ini perkataan Bagus Selanjut Seseorang tidak akan mendapatkan Ilmu Kecuali dengan Bersabar Walen Walen Yuhassil Ahadun Al-Ilima Ya Walen Yuhassilu Ahadun Al-Ilima Illa Bissabri Taib Lanjut Kala Yahya bin Abi Kathir Lagi Kala Yahya bin Abi Kathir Aydan La yustataa Al-Ilima Biraahat Al-Jis Ilmu Ilmu Naibul Kail Oh iya La yustataa Al-Ilima Ilmu Illa La yustataa Ilmu Biraahat Al-Jis La yustataa La yustataa Yustataa Oh iya Yustataa Ya yustataa La yustataa Al-Ilima Biraahat Al-Jis Mi Ya Biraahat Al-Jis Mi Awa Biraahat Al-Jis Nah Biraahat Al-Jis Mi Di sini Terjim Telah berkata Yahya Ibn Awikasir Juga Ilmu Tidak Didapat Kecuali Dengan Dengan Tubuh Yang Bersantai Santai Iya Betul Jadi di sini Maksudnya Ya Ilmu Itu Tidak Akan Didapatkan Dengan Fisik Yang Santai Yang Enjoy Di waktu nikmat Di waktu Waktu nikmatnya dia Dia harus keluar dari zona Nyamannya Lanjut Maka Dengan Dengan Bersabar Yukhroju Dia akan keluar Dia akan keluar dari Marwah itu Marwah Rasa 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 Iya Dari rasa Ketidaktahuan Ya Dan dengan Sabar Pula Dia akan Mendapatkan Ni'matnya Atau Lezatnya Ilmu Nah Betul Ya Dihinya Kembali Kepada Bersabar Atau juga Bisa kita Terjemahkan Dan dengan Bersabar Ya Akan Keluarlah Akan Menghilanglah Akan Lenyaplah Yaitu Ma'aratil jahl Rasa-rasa Ketidaktahuan Di dalam diri Orang yang Bersabar Dalam Menuntut ilmu Maupun Memberikan ilmu Ya Dan Seorang yang Bersabar Dia akan Mendapatkan Kelezatan ilmu Ya Bukan hanya Mendapatkan ilmu Tapi Kelezah Kelezatan Kelezatan ilmu Itu adalah Ketika orang itu Sudah hobi Dan cinta Dengan ilmu Padahal dirinya Di mata orang lain Bukanlah Seorang Fakih Bukanlah Seorang Fahim Bukanlah Seorang Halim Maksudnya Dia tidak Terlalu Faham-faham Dengan ilmu Tapi dia Terus belajar Kontinu Konsisten Nah Itu yang Dinamakan Dengan Ya Lezat Merasakan Lezatnya Ilmu Merasakan Lezatnya Ilmu Nah Lanjut Sabru Dan bersabar Dalam ilmu Ada Dua Macam Salah satunya Adalah Bersabar Dalam Menuntut Dalam Mempelajari Dan mengambil Ilmu tersebut Maka Menghafalkan Ilmu Membutuhkan Kesabaran Memahami ilmu Membutuhkan Kesabaran Membutuhkan Kesabaran Menghadiri Majlis ilmu Butuh Kepada Kesabaran Dan Memperhatikan Hak-hak Sheikh Hak-hak Guru Juga Memperlukan Kepada Kesabaran Lanjut Jenis yang kedua Dan jenis yang kedua Adalah Bersabar Dalam Menyampaikan Ilmu tersebut Menyebarkan 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 Ilmu tersebut Menyampaikannya Kepada Para Ahli Maksudnya apa Talibul ilmi Para Pembelajar ilmu Ahli Di sini Maksudnya adalah Talibul ilmi Kita juga harus Bersabar 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 Dalam apa Mendakwahkan Il Ilmu Faljulus Lil Muta'allimin Faljulus Lil Muta'allimin Yahtaju Ila Sabrin Wa Ifhamuhum Yahtaju Ila Sabrin Wa Wa Ihtimalu Zallatihim Yahtaju Ila Sabrin Wa Ifhamuhum Yahtaju Ila Sabrin Wa Ihtimalu Zallatihim Yahtaju Ila Sabrin Maka Maka Duduk Dengan Muta'allim Dengan Pengajar Dengan Para Pelajar Ya Muta'allimin Maka Duduk Bersama Para Pelajar Ya Butuh Kepada Kesabaran Ya Para Penuntut Ilmi Para Penuntut Ilmu Pun Juga Yahtaju Butuh Kepada Kesabaran Kepada Kesabaran Lanjut Wa Ifhamuhum Dan Memahamkan Mereka Memahamkan Pelajar Butuh Kepada Kesabaran Lanjut Lagi Ihtimal 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 Itu Menanggung Dan Menanggung Ya Zalatihim Adab Adab Buruk Mereka Pun Yahtaju Ilah Sabrin Butuh Kepada Kesabaran Maksud Dari Ihtimal Zalatihim Ini Menanggung Adab Buruk Mereka Maksudnya Adalah Menghadapi Kekeliruan Kekeliruan Para Penuntut Ilmu Memang Tidak Dipungkiri Seorang Ustadz Itu Memiliki Kekeliruan Tapi Mana Yang Lebih Banyak Kekeliruannya Ketimbang Ya Penuntut Ilmu Atau Murid Di sini Maka Jelasmu Murid Yang Paling Banyak Kekeliruannya Maka Orang Yang Mengajarkan Ilmu Kepada Murid Yang Dia Menuntut Ilmu Kepada Gurunya Maka Seorang Guru Ini Harus Bersabar Dari Kesalahan Kesalahan Dia Dari Kekeliruan Kekeliruan Dia Contoh Misalkan Ada Seorang Guru Mengajarkan Bahasa Arab Ternyata Siswa Muridnya Itu Malah Bermain Di sesi Pelajaran Sehingga Menyebabkan Anak Tersebut Tidak Faham Akan Pelajaran Yang Disampaikan Oleh Gurunya Nilainya Jelek Maka Gurunya Pun Harus Bersabar Sebagaimana Dahulu Pernah kami Kisahkan Yang kami Nukilkan Cerita Dari Guru Kami Melalui Status Beliau Salah Seorang Murid Imam Imam Syafi'i Bersabar Untuk Mengajarkan Muridnya Yang penuh Dengan Kekurangan Tersebut Karena Beliau Melihat Adanya Kekeliruan Dan yang Misalnya Ini Penting Untuk Seorang Yang Telah Mendakwahkan Ilmu Yaitu Memberikan Ta'lim Kepada Selain Bersabar Jadi Tahapan Bersabar Ini Merupakan Tahapan Terakhir Tahapan Bersabar Ini Merupakan Tahapan Terakhir Dari Siklus Seseorang Itu Mempelajari Ilmu Karena Ketika Orang Itu Belajar Orang Tersebut Memiliki Tuntutan Untuk Menyampaikan Ilmu Ketika Dia Telah Menyampaikan Ilmu Dia Memiliki Tuntutan Untuk Bersabar Sebagaimana Di dalam Al-usul As-salasah Empat Perkara Yang Wajib Diketahui Yaitu Al-ilmu Al-ilmu Berarti Menyuruh Memerintahkan Kita Untuk Belajar Ilmu Dan ilmu Yang dimaksud Adalah Ma'rifatullah Ma'rifatun Nabi Ma'rifatuddin Islam Banyak Nanti Cabang Turunannya Lalu Setelah Kita Mempelajari Ilmu Yang kedua Ber Beramal Mengamalkan Ilmu Tersebut Berusaha Menerapkan Ilmu Ilmu Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Lalu Yang ketiga Adalah Adda'watul Ila'ih Maksudnya Tabliq Menyampaikan Ilmu Mengajarkan Ilmu Ada prioritas Dakwah Kita Yaitu Diri Kita Sendiri Keluarga Dan juga Orang-orang Terdekat Kita Jikalau Memiliki Kapasitas Yang cukup Yang Lumayan Bagus Kita Sampaikan Kepada Hal Ramai Jangan lupa Dihias Yang terakhir Adalah Bersabar Bersabar Di atas Gangguan Dalam Menyampaikan Ilmu Jadi Ba'ada Da'wat Ya'ati Al-Wajibu Ar-Rabi Setelah Dakwah Datanglah Kewajiban Yang keempat Itu adalah Bersabar Setelah Belajar Setelah Beramal Setelah Mengajar Maka Bersabar Karena Ini Merupakan Dari Sunnah Tullah Ya'kan Allah Azza wa Jalla Ya Telah Menjadikan Para Nabi Dan Para Rasul Itu Alladhinahum Afdolul Khalki Wa'a'lahim Darajatan Asyad Dan Nasi Ibtila An Wa Ta'arradan Yalil Adha Sebagai Manusia Yang Paling Afdol Yang Paling Tinggi Derajatnya Yaitu Orang Yang Paling Berat Ujiannya Dan Rintangannya Ketika Menghadapi Gang Gangguan Nah Ini Sudah Sunnah Tuhan Maka Bersabarlah Kita Ya Atas Orang-orang Yang Denikian Yang Kelak Menjadi Murid Lanjut Terakhir Silahkan Dibaca Dan Di atas Dua Dua macam Sabaran di atas Adalah Sabar Untuk Bersabar Di atas Keduanya Konsisten Di atas Keduanya Itu Bersabar Dalam Menuntut Inmu Dan Menyampaikan Ya Nah Jadi Di atas Kedua macam Kesabaran Ini Yaitu Asabru Dan Musabarah Ya kan Masih ada Lagi Jenis Kesabaran Lainnya Yaitu Melatih Diri Untuk Bersabar Dalam Menjalankan Keduanya Dan juga Menjaga Keistikomahan Ya Jadi Asabru Alasabri Fihima Itu Hanya Asabru Biasa Tapi Asabat Alayhima Ini Adalah Al Musabarah Yang Telah Kita Jelaskan Jadi Dua jenis Sabar Tadi Ya Yang Pertama Itu Sabar Dalam Menuntut Ilmu Yang Kedua Sabar Dalam Mengajarkan Ilmu Maka Yang Lebih Tinggi Dari Sabar Dalam Menuntut Ilmu Dan Sabar Dalam Memberikan Ilmu Yaitu Apa Bersabar Dari Keduanya Bersabar Dari Keduanya Itu Adalah Al Musabarah Ya Ketika Ada Hal-hal Yang Menghalangi Kita Untuk Belajar Kita Mampu Melawan Diri Kita Untuk Mengalahkan Halangan Tersebut Dan Rintangan Tersebut Akhirnya Kita Bisa Belajar Ketika Ada Halangan Orang Yang Menghalangi Kita Untuk Mengajarkan Ya Ilmu Kita Kepada Orang Lain Kita Bisa Melawannya Ya Jiwa Kita Untuk Melawan Penghalang Tersebut Inilah Kesabaran Yang Paling Inti Ya Dari Dua Jenis Kesabaran Maksudnya Dua Pembagian Kita Harus Bersabar Padahal Apa Yang Telah Dijelaskan Oleh Yaitu Bersabar Dalam Menutut Ilmu Maupun Bersabar Dalam Memberikan Atau Menyampaikan Ilmu Yaitu Harus Disertai Dengan Musabarah Itu Bersabar Ketika Ada Lawan Ya Atau Bersabar Dalam Menghadapi Hal Yang Mengganggu Kesabaran Itulah Pengertian Dari Musabarah Dan Menjadi Pembeda Dengan As-Sobru Kalau As-Sobru Itu Bersabar Ketika Tidak Adalah Lawan Jadi Enjoy Biasa Saja Contoh Kita Melakukan Ketaatan Kepada Allah Tapi Kita Hidup Di Lingkungan Orang Yang Islami Tidak Ada Hal-hal Yang Bisa Membuat Kita Berpaling Dari Ketaatan Allah Itu Juga Bersabar Tapi Hanya As-Sobru Lalu Bagaimana Dengan Minoritas Umat Muslim Yang Ada Di UK Di Sana Juga Ada Saudara Saudara Kita Yang Belajar Ilmu Dengan Dai-dainya Yang Sedikit Pula Dan Disitu Mereka Memerlukan Musabarah Karena Mereka Hidup Di Lingkungan Orang-orang Yang Kafir Baik Sedih Baca Dua Baik Syair Ini Apa Afwan Dua 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 Kalimat Dari Syair Ini Satu Baik Likullin Ila Shawil Ula Wasabatu Walakin Azizun Fir Rijali Sabatu Nah Likullin Ya Setiap Orang Yang Menuju Yang Menginginkan Yang Pergi Ila Syawil Ula Ketempat Yang Tinggi Ya Wasabat Maka Disitu Akan Ada Langkah Ya Kan Ketika Orang Ini Ingin Pergi Ke Kampus Pasti Akan Ada Usaha Yang Harus Dia Lakukan Agar Dia Bisa Sampai Ketempat Tujuan Yang Ia Inginkan Yaitu Kekampus Walakin Azizun Fir Rijali Sabatu Akan Tetapi Aziz Yang Berat Bagi Orang Orang Itu Apa As-Shabat As-Shabat Itu Apa Al-Istikomah Ya Kan Ketika Orang Itu Ingin Belajar Maka Gampang Saja Ya Mereka Melangkahkan Kakinya Kedalam Majelis Ilmu Merogok Kantong Dompetnya Untuk Membeli Kitab Di Toko Kitab Bahkan Dimudahkan Dengan Sistem Online Tapi Kita Lihat Apakah Dia Bisa Musobar Melawan Hawa Nafsu Dirinya Yang Menghalangi Agar Dia Tidak Apa Istikomah Dalam Menurut Ilmu Maka Maka Disini Dikatakan Di baris Yang Kedua Lakin Azizun Akan Tetapi Yang Berat Itu Apa Assabat Istiqoh Istiqomah Kita Tutup Dengan Perkataan Alimam Asyafi'i Syair Yang Sangat Bagus Walaupun Kebanyakan Dari Kita Hanya Mengetahui Terjemahannya Tapi Kalau Kita Merasakan Perkataan Dari Bahasa Aslinya Itu Sungguh Luar Biasa Kata Alimam Asyafi'i Malam Yadzuk Malam Yadzuk Barang Siapa Yang Tidak Mampu Merasakan Atau Menahan Murat Ta'allumi Sa'atan Murah Apa Artinya Bukan Murah Tapi Murun Apa Artinya Murun Murah Difathah Karena Dia Menjadi Makhulbi Makhulbi Dari Yadzuk Murun Artinya Apa Pahit Nah Barang Siapa Yang Tidak Mampu Menahan Ya Merasakan Pahit Nya Ta'allum Pahitnya Belajar Atau Lelahnya Belajar Yang namanya Pahit Pasti Bikin Badan Lelah Pahit Atau Lelahnya Belajar Sa'atan Sedikit Saja Tajar Ro'a Zullal Jahli Tula Hayat Kata Al-Imam Musyafi'i Di dalam Diwannya Maka Dia Akan Apa Tajar Ro'a Maka Dia Harus Mampu Harus Bisa Menahan Zullal Jahli Zullal Artinya Zullun Perih Atau Sakit Perih Atau Sakit Zullal Jahli Perih Atau Sakit Kebodohan Tulah Hayat Sepanjang Kehidupannya Jadi Dari Sini Saja Al-Imam Musyafi'i Telah Mengisyaratkan Kepada Kita Jalan Menuntut Ilmu Itu Adalah Jalan Yang Panjang Bukan Maksud Al-Imam Musyafi'i Mengindikasikan Bahwasannya Menuntut Ilmu Itu Pahit Gitu Ya Bahwasannya Menuntut Ilmu Itu Lelah Capek Dan yang Semisalnya Tidak Tapi Disini Al-Imam Musyafi'i Mengisyaratkan Bahwasannya Jalan Penuntut Ilmu Itu Manis Mulia Ya Dan Saking Manis Dan Mulianya Dibutuhkanlah Pengorbanan Ya Makanya Syekh Katakan Syekh Al-Usaimi Mengatakan Di awal Dari Bab ini Setiap yang mulia itu Setiap yang mulia itu Tidaklah didapati dengan Cara Bersabar Dan dengan orang itu bersabar Berarti dia telah berkorban Mengorbankan Dirinya Kita tutup Pertemuan Pagi hari ini Dengan membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyir Walla ilah Ilah Anta Astaghfiruka Tentunya Kita berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Min ilmin la yanfa Dari ilmu yang tidak Bermanfaat Wa min kalbin la yakshya Dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin La tashbah Dan dari hati yang tidak Dan dari jiwa yang tidak Pernah merasakan puas Ya Wa min da'watin la yustajabullah Dan dari doa yang tidak dikabulkan Kita berlindung dari itu semua Allahumma inna na'udzubika Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Allah Subhanahu Wata'ala Terus mengistikomahkan kita Karena hal ini berat Nah Tapi kalau dilalui dengan Bersabar Apalagi ta'an nih Pelan-pelan Dan kita Tarkul ajalah Meninggalkan Ketergesa-gesaan Insya Allah Kita mampu melewati fase ini Dan kita bisa istikomah Karena Ya Itulah inti dari belajar Inti dari menuntut ilmu Itu Adalah istikomah Bukanlah pemahaman Karena pemahaman itu Adalah ini saja Tujuan Tapi kalau inti dari belajar Itu adalah istikomah Kalau inti belajar itu pemahaman Banyak orang itu Mengaku paham Akhirnya mereka belajar Mereka berhenti belajar Mereka berhenti belajar Dan tidak mau belajar lagi Dan sebab itu Salah seorang sheikh Mengatakan Kalau ada orang yang berhenti belajar Sebelum akhir hayatnya tiba Maka ini adalah Orang-orang yang Orang yang paling jahil Orang yang paling Jahil Al-ilmu kalbahar Ya Ilmu itu seperti Lautan Sangat luas sekali Minta Walaupun umur kita habis Dalam menuntut ilmu Itu belum tentu Kita bisa Ya Menggerus Memakan Mendapatkan semua ilmu Yang ada di lautan tadi Taib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan ya saya Naam wa'iyyakum Selamat menikmati